assalamualaikum gan ketemu lagi di channel saya nih gan video saya kali ini adalah cara belanja di toko online gan belanja di toko online tokopedia nih belanja online di tokopedia kalau saya emang kebanyakan belanja di toko-toko online itu kan jadi kalau belanja di toko online itu kan kita enggak enggak repot jalan kemana-mana kan tinggal pilih santai gitu kan tinggal cari ini ini gitu yang tadinya nggak tahu air juga banyak yang tahu ini barang ini bagus ini gitu Nah sekarang kalau semuanya ini akan mau belanja nih di tokopedia nih di tokopedia ini kan banyak juga nih kan itu-itu nya apa nih produk-produknya yang di ini kan nanti sebelumnya agan belanja di tokopedia ini agar harus jadi member dulu nih kan harus daftar dulu harus verifikasi email terus verifikasi apa namanya nomor handphone nomor telepon gitu nanya nanti sebelum agan belanja di sini agan harus jadi member nanti agar daftar dulu disini nih kalau agar udah punya ini agar gampang sih tinggalnya ini apa namanya agar daftar dulu di sini klik daftar Hai Nah di sini kan ada apa namanya di sini ada nomor nomor ponsel atau atau email nanti kalau misalnya agar masukin aja nomor email di sini nih email email agan yang 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 apa namanya yang masih dipakai gitu kan ya yang masih aktif kan nanti di sini di sini nama email agar di sini terus nanti bikin apa ini password juga gitu kan terus nanti apa namanya emailnya di verifikasi dulu nanti habis email nanti nomor handphone tuh di verifikasi juga tuh kan itu nomor handphone penting juga itu buat nanti kalau sebabnya ada apa namanya nih ngasih kode kode pin apa gitu kan nanti melalui handphone itu kan Hai ini nanti kan agar daftar dulu nih nah nanti misalnya setelah daftar nih udah ini terus nanti agar isi tuh apa namanya data-datanya itu sesuai sama alamat Agan itu kan apa namanya nama semua gitu udah tanggal lahir semua terus yang paling pentingnya alamat juga nih kan alamat ini penting soalnya kenapa nih alamat penting nanti kalau misalnya buat kita belanja kan ngirim barang itu kan harus alamat yang yang kita iniin sekarang itu kan Nah gitu kan jadi pokoknya nanti udah semuanya itu nanti akan tinggal isi di sini udah tinggal tinggal gitu cara belanjain oke kan nanti daftar dulu di sini nanti setelah daftar baru bisa oke kan saya sudah apa namanya sudah masuk nih saya di apa namanya Tokopedia di akun saya nih Tokopedia nah sekarang kalau semua ini misalnya agar mau belanja nih karena sebelum belanja kan agar nyari dulu nih nyari apa namanya nyari produk-produk ikan apa namanya nyari barang-barang itu apa gitu nanti ini kan sini ada bacaan kategori nih nanti di sini agar ini klik aja di sini nih cari pencarian misalnya agar mau nyari barang apaan banyak nih disini deh adik nih nah kalau saya semuanya ini kan saya mau nyari lagi nyari barang juga nih apa namanya pembersih lantai nih kan pembersih lantai buat apa namanya WC apa gitu kan yang yang kotor-kotor itu nah ini saya mau coba apa namanya produk ini nih kan dari mana saya mau cari dulu nih apa namanya pembersihnya namanya topron nih topron nah ini kan kita cari nih udah kita ini nanti sini banyak nih apa namanya pembersih ini yang yang tadi dicari nih kan topron ini banyak nih topron ini toko-toko ini nah ini harga bervariasi nih nggak nggak sama semuanya ada yang segini harganya ada juga yang lebih lagi gitu kan nah nanti ini kalau saya kan di wilayah Jakarta nih kan ini kan barang ini kan lumayannya juga kan satu liter kan nah kalau misalnya beli tiga atau apa kan kita kalau pakai pakai jenny atau yang lain ini kan ada ini juga kan pengirimannya nah ini saya kan apa namanya nyari yang di yang di wilayah Jakarta di wilayah Jakarta nih kan ini biar bisa pakai gosen kan nah sebabnya contohnya yang ini nih nih ini kan udah saya wisseles nih saya simpan nih ini topron ini sekarang kita lihat di sini nih kan kita lihat dulu ini hanya di sini nah ini sini nah ini harganya 21.500 nih kan misalnya ini topron kan apanya pembersih di sini nanti agen lihat dulu deh di sini apa namanya deskripsinya kan di sini itunya apaan kegunaannya apaan nanti agennya sendiri deh agen baca misalnya kira-kira cocok gitu kan agen ini dan beli nah ini ulasannya nih dengan ini ulasan dari dari pembeli nih nanti kita bisa lihat juga di sini misalnya ini ulasannya gimana dong ini ini kan udah nah terus nah ini diskusi nih kan diskusi ini kalau si mamanya kita mau nanya barang nih barangnya ready atau enggak gitu kan nah ini ada di sini nah sekarang kita coba nih mamanya nih kita klik di sini diskusi nah ini kan banyak nih apakah ready kan nih banyak nih orang boleh nanya nah sekarang saya mau nanya nih kan memang kebetulan saya juga pengen beli nih terus ini misalnya ini tulis pertanyaan di sini nah ini di sini ke apa namanya nanya nih misalnya barangnya barangnya ready gun barangnya ready gun barangnya ready gun nah ini kan kita nanya dulu nih barangnya Rigan kita kirim di sini nih kirim nah ini nanti ini kan kita nanya di sini barangnya Rigan nah nanti kalau kita mau lihat jawaban dari apa respon dari penjualnya gitu kan nanti klik yang di sini nih di sini nama semuanya nanti di sini ada nih kita buka di sini nih semuanya nanti kalau dia bilang barang itu ada di sini nanti dia di ini di sini nih apa namanya ada tulisannya namanya oh ya barang ready ya udah kita tinggal tinggalin aja tinggal siap nah ini nih tuh kan saya kan tadi nanya nih tau perang bersih ini kan barangnya ready gun gitu kan nanti kalau lihat dulu apa namanya di diskusi biasanya ini kan diskusi kita lihat respon dari apa namanya respon dari penjualnya nih kan kita lihat nah ini tadi kan saya nanya nih barangnya ready gun nah ini dijawab nih sama penjualnya kan ready berarti barangnya ready ini kan Nah sekarang kalau udah barangnya udah ready begini kan udah ada nih jadi ini sekarang kita tinggal beli nih kan klik aja ini nih le tanda ini tulisan beli nah disini nah ini 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 apa namanya ini yang ada di keranjang saya nih nih ini ada keranjang saya nih yang saya mau beli yang ini nih kan nih misalnya topron ikan nah ini kita ini dulu nih kan ini nah ini ini kita kita yang yang kita mau yang saya mau beli nih kalau ini topron kita klik disini nih jadi kalau semuanya agar ini mau beli barang sekalian gitu kan sekaligus 1 atau 3 2 atau 3 barang agar bisa nih tapi ada satu toko nih kan disini nah jadi kalau kalau misalnya nanti udah udah ditaruh disini kan udah tinggal beli ini nih nah ini misalnya 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 apa namanya nih agen mau beli barang ini nih misalnya berapa gitu kalau saya kan semuanya dua nih saya tambah jadi sini nih gua nih disini gua nah terus disini tinggal ini klik aja ini sini klik beli kan beli nah nih udah di klik disini nah sekarang kita lihat disini kan nih kita lihat tapi namanya misalnya disini pakenya apa ini kita pengirimannya nanti kita lihat disini kita pilih nih nah disini kan karena barang ini rada ini apa namanya rada berat ini kan nah ini disini pengirimannya hanya hanya memakai gosen dengan gosen ini ada dua nih instan instan kurir dan samday ini instan tiga jam ini harganya segini nah ini segini karena mungkin dekat dengan rumah saya kali ini nah ini kan samday 6 atau 8 jam nah ini nah kalau semuanya agen mau yang ini tinggal klik aja disini misalnya mau pakai ini nah sekarang kita lihat disini nih misalnya ini grab segini 17 misalnya agen mau bayar dengan apa nih dengan apa namanya virtual akun nih kalau saya bisa pakai gojek enggak pakai gojek enggak pakai gojek enggak 10.000 kan udah nih ini jadi pengirimannya melalui ini negosinya nih disini nah ini jumlahnya sih ini nih jumlahnya nah ini kan udah nih udah yang kita mau bayar dengan nah sekarang tinggal klik ini nih pilih pembayaran nih jadi misalnya agen mau bayar dengan apa nih dengan apa namanya virtual akun nih kalau saya biasanya pakai ini kan apa ini virtual akun nih kalau semua banyak agen mau bayar dengan apa melalui Alfamart atau yang lain akan tinggal ini aja disini pilih metode pembayaran lainnya tinggal klik aja disini nih nah disini nih ini kan apa namanya transfer virtual akun nih virtual akun ini juga nih virtual akun juga terus kalau kalau melalui apa namanya Alfamart disini kan tinggal cari disini nah ini nih Alfamart kalau semuanya agen mau apa namanya mau pembayarannya melewat lewat ini Alfamart tinggal klik aja disini nah ini ini akan harga harga segini kan nanti tinggal ini di sini disini pilih apa namanya Alfamart ini gunakan Oppo sebagian kalau semuanya agen punya saldo Oppo nah ini bisa dini pakai nanti kalau misalnya pembayarannya melalui Napan Alfamart tinggal di sini aja nih klik bayar nanti kalau setelah bayar nanti di disitu dikasih kode itu kan apa namanya kode terus di kode depannya itu namanya ada ada huruf itu kan si belakangnya ada itu ada nomor handphone yang kita digunakan situ nah kalau saya karena pembayarannya melalui apa namanya virtual akun ini Hai virtual akun ini nah ini saya klik disini nih semuanya menjukan Oppo saya nggak pakai Oppo kan udah nih sekarang ini BNI virtualnya saya biasa pakai ini nih belanja nih kan ini sekarang tinggal 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 klik aja di sini kan bayar tinggal tinggal bayar nah ini sini ada ini nih tunggu sebentar Hai ini pembayaran apa namanya lebih di tokopedia saya pembayarannya melalui ini melalui BNI virtual akun di sini nih kan ya Tadi kan udah saya transfer nih udah saya apa namanya udah saya udah saya transfer sekarang tinggal lihat di sini nih klik disini nih nah ini nih nih kan baca nih nih klik disini kita lihat sekarang nah ini status menunggu konfirmasi nih nih ini kan udah nih kan barang yang kita beli yang ini ini barangnya Nah sekarang kita lihat di sini langganya lihat detail pesanan kita lihat di sini detail pesanan ya Nah ini kita lihat nih kalau pesananya nih pengiriman nah ini tokopedia nih pembayaran sudah di verifikasi pembayaran telah diterima tokopedia ini berarti pembayaran yang kita transfer tadi tuh melalui virtual akun atau yang lain gitu ya Nah itu sudah di ini udah ada ada tulisan begini pembayaran kan sudah di verifikasi berarti sudah di ini dan udah di verifikasikan Nah sekarang tinggal nunggu ininya nanti nunggu sampai namanya nunggu dari penjual ini nanti nah nanti kalau sebabnya kita udah udah kita udah bayar nih udah udah di verifikasi Nah sekarang kita tinggal cat aja disini nih dicat sama penjualnya kita kita tanya kan nah ini semuanya ini nih 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 sini kita tanya nih sudah saya order kan bapaknya kini Hai sudah saya order kan ini nih sudah saya order kan ini tinggal tinggal kita kirim aja nih Nah ini udah nanti kita tunggu aja nanti ada respon dari dia nanti kalau sebabnya dia respon nanti 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 di ini sama dia kan diproses tuh nanti disini ada tampilan disini barang sedang diproses gitu kan nanti tinggal tinggal tunggu aja kan nih kalau misalnya pakai apa namanya kalau pakai gua sini itu kan cepat nih kan paling atau empat jam gitu atau nanti sore nih kan saya ngirim mesen kan jam sekarang nih jam 11 nih nanti mungkin sekitar jam 3-4 nanti datang ini kan sini jadi nanti kalau mau ini tinggal lihat disini aja nih nah ini nih cat penjual udah sini saya lihat lagi di prosesnya udah nanti sinar tampilan itu lagi nih kan ya nanti kita tunggu aja deh kan ya oke kan sekarang kita cek lagi barangnya sudah sampai dimana nih kan sudah dikirim atau belum sekarang kita klik yang disini kan nah ini oh barangnya sedang kirim dengan sedang barang ini sedang dikirim nih sekarang kita lihat nih kan barangnya sedang dikirim sekarang kita cek nih kan kita cek kita cek kita lihat udah sampai dimana nih nah ini kan kita lihat detail pesanan ini kita klik disini Hai ini disini kita kita lacak nih kan disini nih kita klik nih lacak nah ini nah ini pesanan sedang dikirim nih kan ini statusnya sekarang driver sedang mengantar pesanan ketujuan ini berarti barangnya ini sudah dikirim dengan sama apa namanya goseng nih ini jadi kita tinggal tinggal tunggu aja nanti nih barang sebentar lagi kalau nyampe nih kan nah ini kalau semuanya agar mau ngelihat dari petanya disini ada nih kan tinggal klik aja nih live tracking nih klik disini nanti kita lihat disini nih kan posisi apa namanya drippernya dimana nah ini posisi drippernya disini nih baru di jalan ini jalan siaga nih jalan si ini sekarang kita kita lihat nih disini nih apa namanya tempat saya nih dimana nih tempat saya lokasi ini lokasi ininya dimana disini nah kalau bukan disitu nah ini disini nih lokasi gak terlalu jauh sini kan nah ini ini lokasi saya nih lokasi tujuan pengirimannya nih kan disini nah ini jadi sekarang kita lihat baru sampai disini nih apa namanya nah ini drippernya baru sampai sini nih kan nih oke sebentar lagi juga sampai nih kan kita tunggu aja kan ya oke deh kan oke kan barangnya sudah sampai nih barangnya barang yang tadi saya beli nih di tokopedia ini sudah sudah sampai nih kan oke apa namanya oke gojek ini barangnya 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 bar yang tadi saya beli di Tokopedia nih kan yang tadi ini ini baru sampai nih sekitar 3 jam lagi tuh 3 jam baru sampai nih kan nah ini toproan satu ini kan buat pembersih ini kan yang tadi saya beli tuh di Tokopedia nah ini juga nih tuh sama ini dua ini sekalian saya beli dua nih kan ini kan saya apa namanya ini kan barang sudah sampai nih kalau barang sudah sampai nanti kita konfirmasi itu kan di apa namanya di masuk ke itu lagi ke Tokopedia lagi tadi setelah tinggal konfirmasi aja bahwa barang ini sudah sampai gitu tinggal tiga kasih ulasan atau gimana kan oke kan hai hai